Salat menjadi salah satu ibadah yang wajib dijalankan bagi setiap umat muslim di dunia. Terdapat lima waktu salat yang wajib dilaksanakan. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa salat isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunah setengah malam, dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunah semalam penuh. Hadis ini memberi informasi kepada umat Islam bahwa orang yang salat isya dan subuh berjamaah akan mendapat pahala seperti orang salat sunah satu malam penuh. Separuh malam pertama dari pahala salat isya berjamaah dan separuh malam kedua terakhir dari pahala salat subuh berjamaah. Pahala seperti ini Allah SWT berikan kepada orang yang hanya melaksanakan salat isya dan subuh berjamaah, meskipun seumpama setelah selesai salat isya berjamaah orang itu tidur sampai datang waktu salat subuh dan tidak melakukan salat sunah sama sekali. Lain halnya, jika seandainya orang itu masih bangun malam dan salat sunah tahajud, pahala yang akan ia peroleh akan menjadi beberapa kali lipat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah salat isya dan subuh. Kalau mereka tahu, pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya, meskipun dengan merangka. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat, kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah, lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis Riwayat Muslim Pahala Salat Isya dan Subuh Berjamaah Pahala Salat Isya berjamaah sama dengan melakukan salat setengah malam, dan salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan melakukan salat semalam suntuk. Dikatakan demikian, karena salat subuh berjamaah lebih berat daripada salat isya berjamaah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW telah bersabda, Sembahlah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan anggaplah gerimu akan mati besok. Hendaknya, engkau merasa takut akan doanya orang yang teraniaya, sebab doanya pasti dikabulkan. Periharalah salat subuh dan salat isya, datanglah untuk berjamaah pada kedua salat tersebut, karena jika kalian mengetahui pahala yang terdapat pada kedua salat itu, miscaya kalian akan mendatanginya sekalipun dengan merangka. Hadis niwayat, taberni melalui darda. Hadis ini mengandung perintah tentang empat perkara terpenting dalam agama, yaitu 1. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Atau dengan kata lain, khusyulah dalam menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. 2. Anggaplah diri kita akan mati besok. Atau dengan kata lain, persiapkanlah diri kita untuk bekal di hari kemudian dengan mengerjakan amal-amal saleh, seakan-akan kita akan mati besok sehingga dalam mengerjakannya kita lebih mendahulukannya daripada hal-hal yang lain. 3. Hati-hatilah kita terhadap dua orang yang teraniaya. Maknanya yang dimaksud ialah janganlah kita berbuat aniaya terhadap orang lain karena dua orang yang teraniaya itu dikabulkan oleh Allah. 4. Kerjakan salat subuh dan salat isya secara berjamaah dan masyid, karena sesungguhnya pahala kedua salat tersebut yang dilakukan secara berjamaah sangat besar, sehingga diungkapkan, sekalipun kamu harus merangkap untuk mendetanginya, mengingat pahalanya yang besar itu. Dalam keterangan lain disebutkan seandainya kamu harus melakukan undian untuk menghadirinya, miscaya kamu akan melakukan undian untuknya. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh, salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78